Selain banyak membangun, memperbaiki dan memperindah alur sungai dan tanggul, Sri Maharaja Purnawarman juga membangun tempat-tempat pemujaan yang diberi lukisan bendera Taruhanagara, serta Prasasti Batu bertuliskan tentang jasa-jasa Sang Maharaja. Maka para Brahmana pun memberkati kejayaan Sri Maharajanya. Lalu pada tahun 342 Saka atau sama dengan 419 Masehi, Sri Maharaja Purnawarman memperdalam, memperbaiki dan memperindah sungai terbesar di Gemaharaja Tarumanagara bagian barat, yaitu Sungai Citarum. Setelah selesai, diselenggarakan selamatan yang sangat meriah dan berlimpah pembagian hadiah harta kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengerjaannya. Awalnya, Kerajaan Tarumanagara pada masa pemerintahan mendiang kakeknya tidak sedih jaya sekarang. Gemaharaja Tarumanagara begitu megah dengan armada perang darat dan lautnya yang terus diperkuat. Sebagai panglima perang angkatan daratnya adalah adiknya yang bernama Cakrawarman. Sedangkan panglima perang angkatan lautnya adalah pamannya yang bernama Nagawarman. Cakrawarman dan Nagawarman sering diutus menjadi duta ke negeri seberang, diantaranya ke negeri Semenanjung Mandini. Negeri Sangka, Yawana, Cambai di India, Sopala, Bakulapura, Sumatra, dan Cina. Dengan selalu membawa bendera Tarumanagara berupa lukisan tratei dan kepala gajah Erawata. Sedangkan materai dan stempa raja adalah lempengan emas berbentuk lebah. Bahkan angkatan lautnya memiliki bendera khusus berlukiskan naga. Setiap negara bagiannya juga memiliki bendera khusus kerajaannya masing-masing, berlukiskan berbagai macam gambar binatang. Sri Maharaja Purnawarmang sebagai raja ketiga kemaharajaan Tarumanagara, wapat pada tanggal 15 bagian terang bulan Poshya tahun 356 Saka, atau sama dengan tanggal 24 November 434 Masehi, dalam usia 62 tahun. Ia dipusarakan di tepi sungai Citarung, sehingga disebut Sang Lumahing Tarumanadi. Itulah hal-hal yang sebagaimana terungkap dari Prasasti Ciarutun yang tertulis di dalam Naskah Wangsakerta, maupun hasil penelitian Pleite, Pogel, Dokteran Nesaleh Dana Sasmita, Aca Sastra Dibrata, Eka Jati, Ayat Rohaedi, dan yang lainnya. Salah seorang istri si Maharaja Purnawarman adalah keturunan Raja Bakulapura di Tanjung Nagara atau Kalimantan sekarang. Hal ini pernah terungkap pada masa Salakanagara, adanya kekerabatan dengan Sang Pudungga, Putra Sang Atwangga, Putra Sang Mitrongga, yang asalnya dari India sebagai para leluhurnya istri Purnawarman. Dari Permahisuri inilah, Purnawarman punya putra bernama Wisnuwarman. Maka setelah Purnawarman wapat, Pangeran Wisnuwarman dinobatkan menjadi Raja Keempat Tarumanagara pada tanggal 14 bagian terang bulan posa tahun 365 Saka atau sama dengan tanggal 3 Desember tahun 434 Masehi dengan perayaan penobatan selama 3 hari 3 malam. Selanjutnya, segera disebarluaskan kepada para raja sahabatnya di tanah seberang agar tetap terjalin persahabatan dengan Tarumanagara. Tiga tahun setelah penobatannya, Sri Maharaja Wisnuwarman melakukan upacara mandi suci di Kaligangga, Kerajaan Indra Prahasta atau sekarang di wilayah Cirbon Girang yang kala itu rajanya bernama Wirya Banyu yaitu cucu pendiri Indra Prahasta atau putra dari Jaya Satya Nagara. Indra Prahasta didirikan oleh Maharishi Sentanu seorang pendeta siwa yang melarikan diri dari lembah sungai Gangga di India. Seperti halnya Jaya Singa Warman, Maharishi Sentanu dengan pengikutnya tiba di Tarumanagara sebagai pengungsi. Oleh Prabu Jaya Singa Warman sebagai Raja Pertama Tarumanagara, Maharishi Sentanu yang masih kerabatnya itu diizinkan untuk mendirikan desa baru seperti halnya dulu Jaya Singa Warman diizinkan oleh Dewa Warman ke-8 mendirikan desa Taruma. Maka Maharishi Sentanu dan pengikutnya mendirikan desa di lereng suku gunung Indra Kila atau yang sekarang kita kenal Ciremei yang diberi nama Indra Prahasta. Pedesaan yang didirikan Maharishi Sentanu berkembang sangat pesat karena banyak penduduk dari sekitar Pulau Jawa yang pindah menetap ke sini. Akhirnya menjelma menjadi kerajaan yang diberi nama Indra Prahasta dengan Raja Pertamanya Maharishi Sentanu. Sebagai kenang-kenangan kampung halamannya di India maka sungai yang melalui istananya sekarang disebut Setu Gangga dan bagian hulunya disebut Cirebon. sedangkan bagian hilirnya disebut Cisuba atau Kali Krenyan. Di sungai inilah Maharishi Sentanu menghidupkan tradisi kampung halamannya yaitu Mandi Suci di Kali Gangga. Akhirnya Indra Prahasta menjadi pusat keagamaan tradisi Mandi Suci yang banyak dikunjungi dari kerajaan-kerajaan yang lainnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.